Demo yang digelar gabungan mahasiswa dan warga Pantai Amal kepada pemerintah Kota Tarakan terkait pembangunan dinding beton di kawasan wisata Pantai Amal baru ditanggapi santai oleh Wali Kota Tarakan Dr. Hairul. Ia menjelaskan tentang hak pemerintah dalam mengelola lahan Pantai Amal yang merupakan kepemilikan sah oleh pemerintah. Wali Kota menjelaskan bahwa sebelum pembangunan Pantai Amal, pihaknya telah melaksanakan sosialisasi kepada masyarakat. Namun pada hakikatnya, lahan tersebut merupakan milik pemerintah sehingga dalam hal ini, pemerintah wajar untuk melakukan pengelolaan. Dikatakan Hairul, pembangunan jalan lingkungan yang dibuat pemerintah bahkan tembus ke jalan besar, sehingga ia mempertanyakan alasan masyarakat yang harus beraktifitas di lahan pembangunan Pantai Amal. Wali Kota menegaskan, dalam pembangunan kawasan Pantai Amal, pihaknya mengklaim telah menata kawasan pesisir dengan lebih baik. Kan kita gak ngambil tanah mereka, tanah kita kok yang kita ambil. Bahkan waktu kita menembok pun, kita juga membuatkan fasilitas di luarnya. Kan kita juga tidak semena-mena kan. Kita buatkan juga jalan lingkungan, bahkan kita buatkan jembatan, supaya mereka tetap bisa bahkan jalannya tembus ke jalan besar. Kenapa masih harus lewat di dalam? Itu yang pertanyaan saya. Nah kalau dia jualan, alasan jualan. Kan udah kita janjikan, begitu nanti ini selesai, mereka masukkan, sudah ada juga tempat-tempat kita siapkan di dalam. Jadi bisa dia jualan di dalam, bisa jualan di luar, atau dua-duanya sekaligus, nama salah. Jadi apa yang dia persoalkan? Bahkan kita menata kawasan menjadi lebih baik. Yadidah Pak Kondo melaporkan.